Poresta dan Pasar menetapkan seorang pria berinisial FST dan istrinya H sebagai tersangka dan memasukkan mereka ke dalam daftar pencarian orang. Pasalnya mereka dilaporkan atas tuduhan menikah tanpa izin oleh pria berinisial FL yang merupakan suami Saha sebelumnya. Kasat Reskrim Poresta dan Pasar Kompol Michael Huta Barat mengatakan penetapan DPO ini sekitar pertengahan Maret 2022 lantaran kedua tersangka tak kunjung menghadiri panggilan pemeriksaan yang sudah dua kali dilayangkan. Berdasarkan keterangan kuasa hukum pelapor Ludwig Siahan, kasus ini dilaporkan lainnya ke Poresta dan Pasar pada 28 Maret 2021 lalu. Laporan itu dibuat tepat di hari pernikahan yang dilangsungkan H dan FST di sebuah hotel kawasan Nusa Dua. Sebab kliennya FL saat itu statusnya masih sah sebagai suami H. Memang ada sidang proses perceraian di pengadilan tetapi putusannya belum keluar. Karena itu dilaporkan atas tuduhan menikah tanpa izin. Karena FST diduga berasal dari Singapura, Ludwig berharap agar Satreskrim Poresta dan Pasar menyebar luaskan selebaran DPO dan menyampaikan ke instansi terkait seperti Kemen Humkam dalam hal ini imigrasi, lalu Kemen Lu hingga kedutaan besar di Singapura. Dia pun meminta kuasa hukum dari kedua tersangka, yakni Bambang Purwanto menghadirkan kliennya di kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. Bambang Purwanto yang dikonfirmasi terpisah membenarkan surat kuasa sudah dia pegang namun belum bisa menjelaskan apapun. Tim Bali Ekspres melaporkan 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 Tim Bali Ekspres melaporkan